bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam berikut ini kita buka atau kita unboxing kiriman dari Baikermat Official ke Paten Banyumas ini dulu seingat saya Baikermat Purwokerto mungkin beda ya tokonya ini belum saya kasih hati ini ini isinya LS2 ya kemarin saya beli dua ini yang H6 biasa ini yang LS2 ya harganya Rp46.000 ini saat ini yang termurah yang saya dapatkan ya naik ini ya harganya ini LS2 naik turun-naik turun ini LS2 isinya dua ya berarti dua kotak nah LS2 ini setahu saya nggak dapat stiker dari luminosnya ya tapi ini ada gambar stikernya oke tuh kan bener Baikermat Purwokerto karena dulu saya langganan ngambil disini udah lama nggak ngambil disini ini Baikermat Official ya Baikermat Purwokerto oke tuh kelihatan dalamnya LS2 kemasannya seperti biasa hanya menggunakan kresek ya kita langsung unboxing saja kita klep kita robek banyak sekali dijual ini di pasaran di Jakarta juga banyak sih cuman yang paling murah beda seribu dua ribu kita ngambil di Purwokerto karena gunakan apa namanya murah lebay ya kalau nggak salah kemarin saya dapat murah lebay deh nah ya bener saya dapat murah lebay dan gratis songkir pula kan ls2 ini beda dari laser yang lain H6 yang lain dia ada ada apa namanya senjaknya nah itu kan nggak ada ininya nggak ada stikernya kan padahal disininya dia ada ada stiker tuh nah di dalamnya ada stikernya karena emang saya tahu saya ls2 ini nggak pernah dapat stiker nih kita buka kita tes ya kita lihat lampu senjaknya yang warna biru itu nah ini kita wah ini masih ada garam-garamnya ini ini udah lumrah sih ya kalau yang kagak ada garamnya itu IOTO ya IOTO M2A tuh nggak pernah dia ada garamnya karena dia modelnya bukan timah kayak gini ya tapi kayak ripet gitu ya bawahnya ini nah ini juga kendor nih karena ini kan bisa dilepas ini kendor lensanya bisa dilepas tuh dalamnya seperti ini ya bagi yang mau lihat ini pakenya chip chipnya bilangnya apa sih CSP ya 13W 9-80V ya ini sebenarnya AC DC kalau 80V ya bisa langsung dicolok ke motor kalau menurut saya sih ini karena kan disini dia ada ada kumparannya segala macem tuh ya tipikalnya CDC H6 itu kan ada kumparannya nah kenapa disini tuliskan DC karena kemungkinan besar ini ada ada led tambahan disini yang biru ini jadi kalau langsung colok di motor kemungkinan besar lagi ini yang akan duluan mati yang ini nih yang chip kecilnya ini kalau dilepas gini kita tes ya ini cahayanya nyebar kita tes tanpa lensa ya tuh jadi kita tidak tahu mana yang jauh mana yang dekat ya karena dia posisinya nyebar gitu ke tembok coba ke tembok ini tidak menggunakan lensa tuh nyebar ya tidak ada titik fokusnya ya itu bukan titik ya itu pantulan ya karena ini kan saya pakai temboknya papannya warna putih ya putihnya mengjilap ya jadi pantulan dari sininya ya sebenarnya ini nyebar nah sekarang kita pasangin lensanya ya kita pasang lagi lensanya ini seingat saya putihnya ini untuk dekat ya kuningnya untuk jauh tapi mungkin saya salah kita tes dulu jangan lupa ini dikencengin ya sampai ininya rapet karena kalau udah dipasang di reflektor kemudian copot dia keluarin lagi gitu ya caranya udah rapet atau belum ininya nih lensanya nggak goyang kalau udah rapet ya kalau bisa digoyangin berarti belum rapet nah ini udah kita pasang kita tes ya ini yang ada tonjolan ini menghadap ke atas ya tuh bentuknya kayak gitu ya putihnya untuk dekat kuningnya untuk jauh putihnya untuk dekat ini jauh dia kotak sebenernya bukan lonjong kayak gitu ya nah ini lampu yang kecilnya ini warna birunya nyala nih tuh yang sebelah sini juga tuh ya jadi kalau reflektornya masih chrome belum di repen dia birunya kelihatan karena saya pakai ini yang reflektornya sudah di repen hitam jadi nggak begitu kelihatan nah ini ada lagi merek kayak gini modelnya kayak gini maksudnya bukan merek kayak gini yang harganya lebih murah ya bukan luminous nanti insya Allah di lain kesempatan saya bikin perbandingannya dia kemasannya model-model kayak Ayoto mereknya saya lupa ya Hanaka atau Haraka atau Haruka saya lupa modelnya mirip kayak gini harganya lebih murah kalau nggak salah 36 ribu harganya ya beda 10 ribu tapi bentuknya sama mirip bukan sama ya mirip kayak gini saya belum melihat ininya karena belum datang ke tempat saya ini yang satu lagi kita tes tes nyala aja ya nyala ya jadi lampu jauh wah ini dia agak miring ya bisa dilihat nggak kenapa saya bilang miring ya bisa dilihat kan inahnya ini loh tengahnya ini beginiannya ini dia nggak di tengah sini jadi bedanya sama ini tuh ya bisa dilihat nggak kalau ini kan pas di tengah ya yang ini tojolannya kalau ini dia agak ke kiri ya ini agak ke kiri nih yang ini agak ke kiri jadi nanti saat pemasangan perlu berhati-hati karena harus menyesuaikan cahayanya ya apa namanya soket pittingnya itu ya karena kalau main pasang aja ini pasti nanti hasilnya miring nih kalau yang ini ya kalau yang ini dia lurus ini lurus nih ya ini lurus ya mungkin di kamera nggak begitu kelihatan ya karena kan ada sudut pandang kamera tapi kalau pakai mata ini kelihatan ini lurus ini nggak lurus nih kelihatan ya agak ke kiri sekitar 1 mili lah ya jadi nanti kalau misalkan dipasang ya jadi ini nanti miring hasilnya oke demikian hasil pengetesan dan unboxingnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Terima kasih.